Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suasana Fakultas Ekonomi Libur 2 minggu Karena Corona Jadi sunyi Karena mahasiswa libur 2 minggu Ini di depan Fakultas Ekonomi Ini parkiran Sebenarnya ini kalau mahasiswa tidak libur Ini banyak kereta Banyak mobil Ini parkiran Di depannya ada lapangan Di depannya sana ada lahan Jadi untuk mengantisipasi Virus Corona menyebar Di Fakultas Ekonomi Kami Buat Gerakan Semprot Fakultas Ekonomi Memulai dari ruangan atas Kita lihat Di sini ada ruang bank Ruang Sekretaris bank Epeuna Ini ruang kelas Di sini Di lorong ini Ada 2 kelas Jadi Kita mulai semprot Dari atas Yang nyemprot Aromanya Menyengat Di hidung Jadi ini Ini akan Disemprot Semua Kaca-kaca Kaca-kaca Kita memanding Aosiswa Yang ada di lantai atas Semuanya Semuanya Kita semprot Bersih Kembali Menyala Menyala Jarum pentol Ada Ini Nilai pungut Namanya Petugas Sterilisasi Corona Dari Fakultas Ekonomi Kita lanjut Kita lanjut Membersihkan Fakultas Ekonomi Agar lebih Sehat Kita masuk Ke kelasnya Juga Guys Elektronik Jangan Takutnya Nanti Resak Terima Terima Kampur air Kampur air ya Satu liter Dua Dua biji Kemudian Pro clean Atau back clean Juga Dua liter Nah Bisa dicampur Dengan air Lalu Disemprotkan Keseluruh ruangan Agar ruangan Bersih Bersih Jadi Kalau mahasiswa Nanti Sudah masuk Lagi Ke kampus Ini Setelah Dua minggu Insya Allah Sudah Bersih Terbebas Kita berusaha Kita berusaha Berusaha Dan berdoa Itu yang Paling utama Selebihnya Silahkan Sama Allah Karena Semua Terjadi Atas Kehendak Allah Jadi Kita Sudah turun Ya guys Tadi Di atas Lagi Disemprot Dan Aku Tahan Sama Baunya Baunya Nyangat Ke hidung Mungkin Karena Campuran Wipol Dan Back clean Itu Jadi Hidungku Tahan Ya Untuk Membunuh Kuman-kuman Memang Harus Dengan Menggunakan Bahan-bahan Tersebut Yang menyengat Ini ruangan Kantor Ini ruangan Lobby Mahasiswa Mending Untuk Mengurus Keteruat Mereka Ini Disini Ada Kamar Mandi Disini Ada Kamar Mandi Kita Samping Kamar Mandi Ini Kita Masuk Ke Ruang Sidang Ini Ruang Sidang Fakultas Ekonomi Ruang Sidang Disamping Ruang Sidang Ini Sebenarnya Ada Ruang Rapat Tapi Karena Dikunci Jadi Kita Nggak Bisa Masuk Dikunci Dari Sini Masuk Kelorong Ini Disini Ruangan Para Pejabat Seperti Suturan Pegawai Ruangan Kaproni Sebenarnya Ada ruangan PTU Lurus Ada ruangan Dekan Disini Ruangan Pegawai Semua Akan Disemprot Kita Menuju Keluar Di Lorong Sebelah Sini Ini Ada Musola Musola Mini Musola Mini Ruang Rapatnya Dari Sini Meeting Room Merayuran Ruangnya Di Sebelah Sini Masuknya Cuma Mungkin Dikunci Juga Guys Dikunci Mungkin Biar lebih Terawat Bersihnya Di lorong Sebelahnya Berseberangan Dengan Fakultas Hukum Disini Di Blok Kosong Ini Rencana Akan Dibangun Semacam Joglo Joglo Untuk Mahasiswa Agar Melakukan Kegiatan Kerja Kelompok Mereka Sudah Ada Tempatnya Dan Di Sudut Situ Akan Dibangun Kantin Kantin Nah Disini Ruang dosen Ruang dosen Pekutus ekonomi Disini Tempat Istirahatnya Dosen Pergantian Les Mengajar Mereka Disini Bisa istirahat Sambil Melihat TV Dan Disini Ada Satu Stap Pegawai Juga Yang Duduk Disini Ada Kamar Mandi Juga Yang Ini Yang Kanan Untuk Perempuan Yang Kiri Untuk Lelaki Ini Lorong Fakultas Bawah Berseberangan Dengan Fakultas Teknik Jadi Jadi Bagi Adik Adik Yang Ingin Kuliah Masuk Fakultas Ekonomi Nah Lihat Vlog Kakak Dan Pelajari Dena Denanya Agar Tidak Tersesat Itu Disana Lurus Depan Kita Itu Ada Lab Lab Komputer Mungkin Karena Mahjuswanya Lagi Libur Jadi Dia Tutup Biasanya Buka Itu Ada Tempat Duduk Duduk Mahasiswa Di sebelahnya Di pintu Coklat Itu Dapur Kita Dapur Untuk Ngambil Minum Untuk Masak Atau Untuk Apalah Disini Ada Teras Untuk Mahasiswa Bisa Duduk Bisa Apa Nah Disini Disini Ruangan Ini Ini Ruang Dosen Ruang Dosen Dosen Ruang Dosen Dua Ruang Dosen Dua Ini Ruang Dosen Dua Untuk Dosen Dosen Terima Tamu Atau Apa Ini Ruang UKS Kita Ruang UKS Kita Kalau Ada Mahasiswa Yang Sakit Jadi Ini Ruang Dosen Disini Ada Empat Empat Ruang Dosen Satu Ruangan Itu Dua Dosen Diisi oleh Dua Dosen Jadi Sekarang Semprotnya Lagi Di Atas Dan Di bawah Lagi Lanjut Proses Penyemprotan Jadi Bagi Kalian Yang Rindu Dan Ingin Memori Yang Di Fakultas Ekonomi Bisa Saksikan Vlog Saya Kampus Lagi Sepi Saya Tanam Cabai Cabian Disini Cabai Cap Lagi Berbuah Guys Berbuah Jadi Ada Sepuluh Sepuluh Cabai Ini Dapur Kita Dapur Pakultas Ekonomi Ini Tempat Duduk Duduk Ini Petugas Dari Dinas Kesehatan Juga Ini Katanya Di Utus Untuk Mendampingi Penyemprotan Hari Ini Sampai Disini Dulu Vlog Saya Jangan Lupa Subscribe Assalamualaikum Dapur 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 Terima Dapur Dapur Dapur